Ya Bapak Dirut PDM tadi istilahnya Pak D-nya air ya Pak D-nya air Oke salam hormat dari kami Bapak Dirut silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami hormati Bapak Camat Sindang dan seluruh warga masyarakat Indramayu khususnya Kecamatan Sindang para kubu di sekecamatan Sindang dan hadirin yang berbahagia Alhamdulillah wasyukurillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilatu rohim bersama-sama dalam rangka festival kuliner Kecamatan Sindang yang merupakan rangkaian hari jadi ke-495 Kabupaten Indramayu Bapak Ibu sekalian di dalam rangkaian hari jadi ke-495 ini banyak acara-acara yang dilakukan diantaranya hari ini kita jalan santai dan festival kuliner di Embungjangkar ini menjadi acara pembuka rangkaian-rangkaian acara di hari jadi ke-495 kita masih ada nanti malam pembukaan Indramayu Expo di Spot Center jam 7 malam juga ada stand Kecamatan Sindang disana saya berharap Bapak Ibu sekalian seluruh masyarakat Indramayu Kecamatan Sindang untuk berbondong-bondong hadir di Indramayu Expo karena itu adalah capaian pembangunan di Kabupaten Indramayu di segala bidang mulai ekonominya, UMKM-nya, pariwisatanya, PDAM-nya, perbankannya semua ada disana dan yang lebih menarik Indramayu Expo nanti malam pembukaannya akan menggunakan kembang api seperti Jakarta Fair yang ada di Jakarta jadi Wong Indramayu tidak perlu takut, tidak perlu insecure, minder karena kita sudah sekelas Ibu Kota Negara tepuk tangan untuk Kabupaten Indramayu kemudian di hari jadi yang ke-495 ini kita juga akan ada karnaval budaya yang menampilkan seluruh budaya yang ada di 31 Kecamatan Indramayu ada Sintren, ada Ngarot, ada Randu Kentir apa kayak Kentir, tarian Randu Kentir semuanya akan ada pada tanggal 13 Oktober 2022 ada Marcin Band, ada Festival Batik nanti kalau mau lihat Bapak Ibu Camat Kepala Dinas pakai baju karnaval batik yang ada sayap-sayapnya itu silahkan nonton pada tanggal 13 Oktober 2022 kemudian masih dalam rangkaian hari jadi kalau dunianya secara dunia kita sudah tampilkan semua hasil-hasil pembangunan kita juga akan ada Indramayu bersolawat tanggal 20 Oktober di Islamic Center serta di aula-ula atau halaman kecamatan masing-masing secara zoom dengan tampilan solawat Mustafa Debu tanggal 20 Oktober kemudian yang paling akbarnya pada tanggal 15 Oktober akan ada artis nasional di Karnaval SCTV di SC Sports Center jadi jangan lupa 15 Oktober jam 2 siang kalau mau lihat Varel mau lihat Dewi Persi mau lihat Raffi artis-artis nasional beserta juga nanti artis-artis dari lokal silahkan nonton di Karnaval SCTV pada tanggal 15 Oktober jam 2 siang di Sports Center saya kira itu rangkaian hari jadi atas nama Panitia Hari Jadi saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Camat Sindang dan seluruh jajarannya Panitia juga Susi Arjetin The Pressing of Pantura Diva Tarling Indramayu yang telah memeriahkan tahapan rangkaian hari jadi yang ke-4.95 mudah-mudahan rangkaian hari jadi ini berasal dari masyarakat Indramayu untuk rakyat Indramayu untuk Indramayu bermartabat Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami sampaikan kepada yang terumat Bapak Dirut PDM Indramayu selaku ketua Panitia Hari Jadi Indramayu yang ke-4.95 benar dan tepat adanya apa yang disampaikan Bapak Dirut PDM jadi saya teringat ungkapan ketua umum PBNU ya mantan Bapak K.H. Akhil Siroj bahwasannya martabat suatu bangsa itu bukan terletak pada militernya bukan terletak pada ekonominya tetapi terletak pada budayanya apalagi Indramayu ini gudangnya seni dan budaya jadi beliau mengatakan budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang menjadi kebiasaan yang diwarisi dan ada di kelompok masyarakat tertentu jadi budaya ini sangat berpengaruh sekali terhadap agama terhadap bahasa, adat istiadat dan lain sebagainya jadi kalau budaya yang ada di Indramayu terus ditumbuh kembangkan Insya Allah Indramayu ini memiliki martabat, memiliki harga diri dan kehormatan mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Dut PDAM menjadi satu kebanggaan kita semua bahwasannya Indramayu lebih dikenal luas secara nasional bahkan internasional jangan kalah dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia karena Indramayu kurang apa semuanya ada di Indramayu jadi budayanya seninya sumber daya alamnya kekayaan alamnya ini sangat luar biasa sekali oke sekali lagi terima kasih buat Bapak Dirut PDAM Indramayu kami sangat bangga sekali menjadi bagian dari masyarakat Indramayu dan selanjutnya sambutan yang ketiga ya dari Bapak Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri ini betul ya Pak ya Bapak Kadis Kop Daging Indramayu silakan untuk segera naik ke atas pentas kebesaran di ruangan Madala Sakti beri tepuk tangan yang meriah buat Bapak Kadis Kop Daging ini batiknya asli Pak Oman ini Bapak Kop Daging muruhan banyak iya luar biasa salam hormat dari kami bapak monggo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam yang saya hormati Ibu Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Asisten Pak Asi Bupati bidang ekonomi yang saya hormati Ketua Panitia hari jadi Kopernya Mayu ke-495 tahun 2022 yang saya hormati Pak Camat berserta Forkopim Camnya serta segenap masyarakat Kecamatan Sindang yang tidak bisa kami sebut satu persatu ya mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada masyarakat atau Pak Kuhu berserta jajarannya yang tidak bisa kami urai satu persatu tadi Bapak dan Ibu yang saya hormati ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pertama kepada Pak Camat Sindang beserta Forkopim Cam dan segenap Pak Kuhu Pamong Desa serta jajarannya gua ambil khusus kepada masyarakat pelaku UMKM yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat ingin Sindang ini menjadi ikon jajanan tradisional kami yang membidangi kooperasi dan UMKM perdagangan penindustrian tentu saja hal ini sangat membanggakan sekali karena merasa terbantu program-program yang ada pada kami bisa dipublish bisa dipasilitasi oleh Pak Camat Sindang beserta jajarannya sekali lagi terima kasih Pak Camat karena salah satu membangun ekonomi setelah pandemi COVID-19 UMKM adalah ikon pertama yang harus bangkit ya di tengah-tengah masyarakat yang tersungkur Pak Camat jadi pada kesempatan ini kami sangat mengapresiasi dan bangga sekali terima kasih dan tentu ini juga tidak lepas dari panitia hari jadi ini Pak Deknya Air Bapak Distriawan karena agenda yang ada pada hari ini termasuk salah satu rangkaian kegiatan hari jadi Indramayu terima kasih dan tentu sebagai tambahan kami merasa bangga sebagai orang Indramayu apalagi yang lahir di Poman besar di Poman dan tua di Poman dengan batik Poman-nya dan insya Allah nanti pada tanggal 13 ada Paya Budaya semua jajaran SKPD berserta teman-teman lainnya juga akan menggunakan batik Indramayu ya batik Indramayu termasuk ini Pak Stapahli ini salah satu owner batik ya Pak Pak Wenda ya owner-nya batik jadi kalau perlu batik jangan jauh-jauh ke Cilbuan atau ke Majalengka disini juga disindang juga ada yaitu Pak Swenda ya kira-kira itu Pak Pak Camat jadi sekarang terus terang batik Poman ini jadi kebanggaan batik perusahaan juga jadi kebanggaan intinya adalah batik potip Indramayu barangkali yang ditunggu-tunggu ini oleh masyarakat di belum muncul ya artis-artis yang mungkin nanti akan tampil sehingga kami tidak perlu panjang dan tidak perlu lebar terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami selaku dinas yang membidang UM KM atas kegiatan yang sangat baik ini itu saja kurang dan lebih saya mohon maaf saya akhiri bila hitrofiq berhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati